Halo sahabat bus, kabar kali ini datang dari pabrikan bus asal negara Swedia, yaitu Volvo. Pada September 2021 lalu, Volvo Buses memperkenalkan sasis bus terbaru produksinya, yaitu Volvo BZL Electric. Kualitas sasis bus ini diklaim dapat memberikan keamanan, kenyamanan, zero emisi, dan zero noise, yang artinya sasis bus ini tidak akan mengeluarkan suara berlebih pada penggerak listriknya. Dalam press release yang dilakukan oleh Volvo tentang sasis ini, pemimpin Volvo Buses Anna Westenberg dan timnya berambisi menawarkan sistem bus listrik paling bertanggung jawab di dunia. Dengan memberikan keunggulan pada bidang keberlanjutan, keamanan, dan keandalan, hal itu sejalan dengan klaim Volvo pada sasis Volvo BZL Electric ini. Bahwa bahan sasis yang diproduksi sekitar 90%-nya dapat didaur ulang. Untuk sistem penggerak pada bus ini, Volvo menggunakan motor listrik yang menghasilkan power sebesar 200 kW pada konfigurasi motor listrik tunggal dengan torsi 19.000 Nm. Dan 400 kW pada motor listrik ganda dengan torsi 31.000 Nm untuk bus single deck-nya. Sedangkan pada bus tingkatnya, Volvo menggunakan konfigurasi motor listrik tunggal yang menghasilkan power sebesar 200 kW dengan torsi sebesar 19.000 Nm. Semua itu dikendalikan oleh transmisi manual otomatis 2 kecepatan. Dan Volvo mengklaim dengan dikonfigurasinya motor tunggal atau ganda akan menghasilkan output daya tidak kurang dari 540 HP. Selain penggerak, dimensi dan berat juga menjadi hal penting dalam membangun bus ini. Seperti dilansir dari website volvobuses.com Untuk sasis bus single deck ini memiliki panjang sebesar 8,5 meter dan lebar 2,5 meter. Serta jika sudah menjadi bus utuh memiliki panjang sebesar 9,5 hingga 13 meter dan lebarnya 2,5 meter sama seperti sasis pada umumnya. Sedangkan untuk sasis bus tingkatnya memiliki panjang sebesar 10,5 meter dan lebar 2,5 meter. Serta jika sudah menjadi bus utuh memiliki panjang sebesar 10,9 meter dan lebarnya 2,5 meter. Dengan adanya ketentuan itu, Volvo BZL Electric memiliki batas berat maksimal sebesar 19.500 kg atau 19,5 ton. Selanjutnya kita akan membahas baterainya. Baterai pada Volvo BZL Electric ini menyimpan energi hingga 470 kWh. Dengan menggunakan baterai litium ion yang suhunya dikontrol secara otomatis. Untuk yang membeli sasisnya, Volvo menyediakan modul sistem penyimpanan energi untuk pemasangan di atap. Sistem pengisian daya pada bus ini mendukung sistem pengisian atap atau yang sering kita tahu pengisian melalui pantograf. Sistem ini dapat mengisi daya maksimal sebesar 300 kW. Selain itu, bus juga dapat diisi energinya dengan sistem CCS yang tersedia di garasi dan dapat mengisi hingga 150 kW. Selanjutnya kita bahas sistem pengeremannya. Pada Volvo BZL Electric sudah dilengkapi sistem rem cakram Volvo, sistem pengereman elektronik, sistem pengereman anti-lock, regulator slip akselerasi, mengkombinaskan sistem rem, dan kontrol stabilitas elektronik. Dan yang menarik dari bus ini, ialah daswer pengemudi bergerak dengan kolom kemudi untuk ketinggian dan kemiringan, sehingga dapat diatur keergonomisan posisi berkendaranya. Untuk menjamin keamanan dan keselamatan, bus ini dapat terhubung dengan Volvo Connect dan terdapat fitur manajemen zona Volvo, yang memudahkan pengemudi untuk mengatur kecepatan secara otomatis pada saat melintasi zona keramaian seperti sekolah dan pusat keramaian lainnya. Penggunaan sistem tersebut dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan pada bus. Selain itu, Volvo ingin menjadi pelopor bus listrik yang dapat memberikan keamanan yang ekstra. Nah, itulah penjelasan tentang stasis bus Volvo BZL Electric. Bagaimana menurut sahabat bus? Bagikan pendapat kamu pada kolom komentar di bawah. Jika kamu suka video ini, silakan tekan jempol ke atas dan bagikan ke temanmu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!